Pihak Dinas Sosial Lampung Utara melakukan penertiban orang dalam gangguan jiwa dan gelandangan yang kena berada di pinggir jalan. Penertiban ini merupakan salah satu program dari Dinas Sosial Setempat. Bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Penyandang Disabilitas Sahabat Jiwa, Dinas Sosial Lampura melakukan penertiban di wilayah Kota Bumi, Lampung Utara. Penertiban dilakukan di tiga titik lokasi. Penertiban tidak berjalan mulu saja. Ada penolakan dari para gelandang bahkan ODGJ yang ditertibkan sempat merontah-rontah agar tidak dibawa oleh petugas. Namun setelah dibujuk oleh petugas, ODGJ yang diamankan mau untuk ikut masuk ke dalam mobil ambulans yang sudah disediakan. Saat ini sudah ada enam orang yang ditertibkan. Untuk tahun ini sudah enam orang, Pak. Dengan kuota kita dianggarkan 15 orang ke tahun ini. Ini yang untuk biasa manggal di mana saja, Pak Sekretaris? Ini yang berkeliaran di kota, Pak. Untuk khusus di dalam kota ya? Iya. Ini mereka ini kita tertibkan, terusnya kita melakukan apa lagi ini? Nanti kita bekerja sama dengan pihak yayasan LKS Jiwa. Nanti di sana direham, Pak. Direham diberikan kebat. Lalu misalkan nanti mereka sudah sembuh, mungkin bisa kembali lagi ke sini. Atau mereka nanti diberikan pelatihan, Pak. Iya. Tujuan untuk sendiri kita untuk penertiban ini? Memang ini merupakan program dinasosial yang merupakan berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Nantinya sejumlah orang dalam gangguan jiwa dan gelandangan ini akan menerima rehabilitasi dan diajarkan keterampilan. Dari Kabupaten Lampung Utara, Hari Supriyono, Metro TV Lampung.